Jadi untuk yang semacam ini, ini bukan AC, tapi air-proof air saja, hanya menggunakan daya listrik 25 Watt per jamnya. Halo Sobat Candi Elektronik, perkenankan nama saya Bambang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview produk Panasonic, yaitu produk unggulan AC dari Panasonic seri terbaru, yaitu seri Deluxe Standard seri PN. Dari beberapa tipe AC ini, memiliki varian dari AC setengah PK, 3.4 PK sampai 1 PK. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mereview apa saja sih keunggulan dari AC Panasonic ini. Yang pertama, AC Panasonic ini disebut juga dengan AC Sibiru. Sibiru mempunyai beberapa keunggulan, yaitu B, berarti bundle. AC Panasonic ini dapat bekerja dalam tegangan rumah Bapak-Ibu sekalian ketika sampai voltase 160 V. Jadi, misalkan kondisi di rumah voltase tidak stabil, drop sampai 160 V, AC ini mampu bekerja secara maksimal hingga 160 V. Yang kedua, I. I itu irit. Jadi, AC Panasonic sudah memiliki sertifikasi AC bintang 4. Jadi, memiliki nilai EIR yang tinggi. Ini menandakan bahwa AC Panasonic mempunyai daya listrik yang sangat kecil. Jadi, untuk konsumsi rumah tangga 900-1300 bahkan di atasnya, AC ini sangat cocok sekali. Kemudian, yang ketiga, AC ini dilengkapi fitur ramah lingkungan. AC Panasonic sudah mempunyai atau memakai Freon seri terbaru ataupun Refrijen seri terbaru R32. Di mana Freon R32 sudah memiliki angka indeks dingin yang tinggi atau polling indeks yang tinggi bila dibandingkan beberapa Refrijen yang lain, seperti R410 ataupun R22 yang seri lama. Bahkan memiliki angka global warming potential atau tingkat pemanasan global yang kecil, artinya ramah lingkungan. Kemudian, AC Panasonic yang keempat, memiliki fitur umur panjang. Artinya apa? Bahwa AC Panasonic ini terbuat dari material ataupun bahan yang memang dibuat secara kondisional musim tropis di Indonesia yang memang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim panas atau musim kemarau. Bahannya dilapisi dengan fitur anti-karet yang disebut Bluefin evaporator. Ya, ini evaporatornya dilapisi warna biru. Di samping untuk evaporatornya, pipanya pun yang bagian dalam dilapisi dengan U-Band coating, artinya lapisan anti-karet. Dan pas dilengkungannya dilapisi dengan anti-karet. Ya, itu kelihatan. Kemudian, untuk kondisernya pun di bawah, ya. Dilapisi juga dengan fitur Bluefin Condenser yang memiliki sifat anti-karet atau bersifat hidropilik, yaitu seperti layaknya daun talas yang memang ketika kena air, dia tidak akan nempel. Jadi, secara performa jangka panjang, anti-karet, sehingga untuk performanya pun sangat bagus sekali untuk penggunaan di musim tropis di Indonesia, baik musim hujan ataupun musim kemarau. Jadi, seperti itu. Kemudian, keunggulan yang lain untuk dari AC Panasonic ini dilengkapi dengan fitur air purifier atau disebut juga dengan AC 2-in-1. Jadi, selain mendinginkan, AC ini memiliki fitur air purifier yang sangat efektif untuk melawan virus corona 99% sampai 99% melawan virus corona. Nah, kemudian, sangat efektif juga untuk menghilangkan bau tidak sedap, kemudian jamur, alergen, serbuk sari, yaitu berbahaya hingga PM 2,5. Nah, termasuk bisa juga untuk melembatkan rambut dan kulit. Dan tentunya, untuk AC Panasonic ini sangat berbeda dengan beberapa fitur air purifier dengan beberapa merk lain. Artinya, ketika untuk beberapa merk lain, biasanya ketika mau mengaktifkan untuk antivirus atau air purifier, kita harus mengaktifkan AC-nya juga. Jadi, AC nyala, air purifier juga hanya. Jadi, tergantung dengan istilahnya operational AC. AC nyala, air purifier juga harus nyala. Tapi, untuk AC Panasonic ini sendiri, kita bisa aktifkan walaupun AC dalam kondisi mati. Jadi, kita bisa cek, kita bisa nyalakan. Ketika kita mau mengaktifkan AC, pasti kita akan nyalakan AC-nya. Kita pencet remote-nya on. Tetapi, untuk AC ini dapat kita nyalakan hanya dengan menyalakan air purifier saja, hanya dengan daya listrik 25W. Jadi, untuk yang semacam ini, ini bukan AC, tapi air purifier saja. Hanya menggunakan daya listrik 25W per jamnya. Jadi, sangat hemat sekali. Jadi, misalkan kondisi pagi hari, bapak-ibu sekalian atau penghuni untuk di rumah, misalkan merasa kedinginan. Sementara pagi hari AC-nya kita matikan, kemudian sementara untuk air purifier bisa dinyalakan, kita hanya cukup pencet di tombol remote-nya. Nanti ada tulisan nano, tinggal diaktifkan saja. Dan itu hanya makan listrik sekitar 25W per jam. Jadi, penggunaan listriknya cuma 25W. Sangat hemat sekali. Ya, demikianlah untuk ulasan dari saya. AC Panasonic seri PN-WKJ. Dan dari beberapa line-up-nya, untuk Panasonic ini dilengkapi dengan seri yang setengah PK, seri PN-5WKJ. Kemudian ada seri 3x4 dengan tipe PN-7WKJ. Dan 1pk dengan seri PN-9WKJ. Nah, Sobat Candi, tentunya untuk para konsumen Sobat Candi menanyakan, penasaran juga sih, berapa harga untuk AC Panasonic ini. Untuk beberapa line-up dari AC Panasonic ini, dari setengah PK, ada 3x4 PK, sama 1 PK. Nah, untuk 1 PK-nya sendiri, untuk dari Candi, untuk Sobat Candi yang sedang menonton video ini, kita kasih harga spesial. Yaitu 4.300.000 sudah termasuk pemasangan area dalam kota. Untuk khusus bagi, tentunya bagi para Sobat Candi yang sedang menonton video ini. Kemudian untuk yang seri 3x4-nya, kita kasih harga spesial untuk Sobat Candi yang menonton video ini. Kita kasih harga 4.450.000. Kemudian untuk yang seri 1pk, kita kasih harga promo saat ini, yang bagi Sobat Candi menyaksikan video ini, kita kasih harga 4.650.000. Demikian, untuk harga, mari silakan untuk para Sobat Candi, bisa langsung datang ke Candi, di Candi Elektronik Solo, di Jalan Selamat Ria, di nomor 153 Solo. Demikian Sobat Candi, Candi Elektronik termurah dan terpercaya.